Intro Halo selamat datang kembali di Drianz di Koi89 Apa kabar nih semuanya Nih banyak banget yang nanya dan juga pengen belajar Dan kepo banget, suka penasaran Sebenernya apa aja yang menjadi penyebab badan ikan koi kita itu bengkok Bisa balik lagi lurus atau enggak Dan gimana cara menghindari biar badan ikan koi kita itu enggak bengkok Kalo udah bengkok tuh Karena kalo udah bengkok tuh yaudah Cacat deh gitu kesannya ya Ya sayang Tapi tetep sedih Langsung nih teman-teman Memang kadang-kadang punya ikan koi Itu sama kayak kita punya Apa ya, hewan peliharaan lainnya Kayak punya anjing, kayak punya kucing Sekali dia cacat atau cedera Apalagi berat ya Karena yang namanya badan ikan koi bengkok itu udah berat banget Itu pastinya kita akan kecewa Sedih Campur aduk Apalagi ikan koi Langsung gue jawab nih Kalo badannya udah bengkok Apapun penyebabnya Kita sembuhin pun melalui operasi Atau pengobatan lainnya Ya tetep deh Ujung-ujungnya emang bodinya enggak akan sempurna lagi Lo mau buang enggak mungkin Itu makhluk hidup juga Kita sayang mereka sama kayak kita pacaran Dalam arti kita harus setia Dalam suka dan duka Lo mau suntik mati Dengan dokter juga Ya itu pilihan kedua Tetep enggak tega juga Lo mau pelihara Tapi kok ya sayang ya Kolam pemandangannya jadi Enggak gitu indah lagi Karena ada yang Udah bengkok badannya Tapi di satu sisi mau ngapain lagi Ada juga yang bilang Enggak apa-apa yang tetep gue pelihara Karena dia Kesayangan gue Biarin dia mati secara alami Semua Di pilihan lo masing-masing Jangan nanya gue yang mana Ya Gue udah pernah kejadian dulu Kalo dulu gue Gue Pindahkan ke sungai Disitu dia bakal mati Itu hidup gue gak ngerti Tapi yang pasti gue pindahkan Itu pilihan gue Lanjut Kita langsung aja To the point Apa aja penyebab Badan ikan kue bisa bengkok Banyak macem Gak banyak-banyak amat Tapi banyak macemnya Yang pertama Yang paling sering terjadi adalah Karena Ada Corseletting listrik Pada kolam koil lo Perhatiin nih teman-teman Makanya Kadang-kadang yang paling sering terjadi adalah Itu adalah Kabel terbuka Atau konslet listrik Pada pompa air Makanya saran gue Setiap saat Secara berkala Teman-teman cek Kabel listriknya pompa air Teman-teman 3-2 bulan sekali Periksa deh Ya Periksa Biasanya tuh kabel yang Kabel dari mesinnya itu Atau kabel yang Tenggelam dalam air Itu yang suka Konslet Ada robekan Atau ada yang terlepas Tolong dicek secara berkala Dan yang kedua Biasanya Ya teman-teman Ciri hasilnya adalah Ikan kue jadi gak nyaman Karena jangan salah loh Dari pengalaman gue Kadang-kadang Kalau Corseletting listriknya Gak terlalu besar Ada ikan kue yang mati Ada ikan kue yang biasa-biasa aja Masih sanggup menerima Aliran listrik tersebut Makanya buat Gue nih Kalau pengalaman gue Buat teman-teman juga Kalau udah ada ikan kue yang kayak Gelisah Lompat-lompat Gak melulu soal kutu Parasit dan lain-lain Tapi juga Cek juga Ada gak sih Jangan-jangan Konslet pada Aliran listrik Di kolam kue gue Gak cuman pompa ya teman-teman Kalau teman-teman Di kolamnya juga ada Kabel-kabel dari Ultraviolet yang tenggelam Dalam air Ada kabel-kabel Mesin RDF Wajib diperiksa Secara berkala Semua kabel-kabel Yang terendam Dalam air Di kolam koel lu Kalau udah ke Strum listrik Ada korsleting Kalau gak mati Ya bengkok Bisa kembali No Yang kedua teman-teman Adalah Overdosis Pemberian obat-obatan Nih Semua obat-obatan Kalau overdosis Bisa menyebabkan Kematian Badan bengkok Juga bisa Tapi yang paling sering terjadi Yang gue tahu Dari para penghobi Ikan koi Kalau ngobrol Itu adalah Kebanyakan Gara-gara Overdosis Pemberian obat kutu Pada ikan koi Semua macam obat kutu Yang terlarut dalam air Maupun yang kita larutin Satu campur Dengan pakan Makanya tips dari gue Kalau lu memberikan obat kutu Lebih baik Sesuai banget Dengan dosisnya Atau bahkan Kurang dari dosisnya Kalau kelebihan Obat kutu itu Pada keras semua efeknya Badan ikan koi kita Bisa bengkok Itu emang udah rumusnya Saking keras itu obat Nah kalau udah bengkok Begitu gara-gara obat kutu Atau Overdosisnya obat Gimana ya Bisa sembuh atau enggak No Nggak bisa balik badannya Oke Catat ya Jadi hati-hati Dalam pemberian Obat kutu Pada ikan koi Tapi juga jangan jadi Alasan lu Aku nggak usah kasih-kasih deh Tips dari gue Agak melencong dikit nih Materinya 6 bulan sekali Walaupun ikan lu sehat Lu wajib kasih obat kutu Untuk treatment Parameter kolam lu Karena kadang-kadang Ikan lu sehat Tapi Keluar kutu udah mulai menyebar 6 bulan sekali Walaupun ikan lu sehat Nggak ada serangan kutu Saran gue tetap dikasih obat kutu deh Untuk perawatan air kolam koi lu Oke Nomor 3 Penyebab Ikan koi badannya bisa Bengkok Adalah tumor Banyak banget Ikan koi yang bengkok Badannya juga gara-gara tumor Nah kalau yang gara-gara nomor 3 ini Tumor Itu biasanya kelihatan banget Penyebabnya Biasanya Badan ikan koi itu bengkok Disertai dengan Kayak Pembengkakan Satu sisi badan ikan koi kita Atau ada Benjolan yang kelihatan Di satu sisi atau kedua sisi Yang Nggak normal Pada tubuh ikan koi kita Kalau begitu Itu hampir dipastikan Biasanya adalah Pertumbuhan tumor Dagingnya Pada Dalam tubuh ikan koi Yang menyebabkan Pertumbuhan tulang juga Jadi nggak lurus Ditekan dengan tumor tersebut Jadinya bengkok Nah hal yang ini Banyak banget tuh Udah diperhatikan Dengan dokter-dokter hewan Ikan koi Indonesia Itu dioperasi tumornya Diangkat Dan rata-rata juga Yang gue liat Yah Memang badannya kembali Agak lurus Tapi Ada tapinya Tetap tidak lurus Sempurna lagi Jadi jawabannya Kalau gara-gara tumor Apakah Setelah dioperasi Pengangkatan Badan koi-nya bisa lurus Ya susah juga Karena Struktur tulang ikan koi-nya Sudah berubah Dia membaik dikit Iya Kalau tumor diangkat Tapi Ya Strukturnya udah berubah Makanya kayak Lu nih Kayak kita manusia Gue akan ngajarin Cuma sekedar ngingetin Kita kalau udah Keseringan bongkok Padahal nggak bongkok nih Ya lama-lama Badan lo akan bongkok Struktur lo berubah Karena gaya Berdiri lo Gaya hidup lo Tidak disiplin Membuat barang lo Tegap Kayak gue tegap aja Gitu ya teman-teman Yang terakhir Yang ini Gue disclaimer dulu Gue nggak tau nih Ini bener apa nggak Secara medis Secara Dari sudut pandang Dunia dokter hewan Bahwa Ikan koi juga Bisa terkena Serangan stroke Gara-gara Serangan stroke tersebut Barang ikan koi Bisa bengkok Itu seperti manusia Ya teman-teman Nah Yang ini gue nggak tau Soalnya gue pernah kejadian Sekitar 3-4 tahun lalu Kontennya kalau nggak salah Yang Nanti gue coba Kalau ada gue taruh Di tayangan TV Teman-teman ya Itu pernah bengkok Sebengkok-bengkoknya Muter Jadi benerannya cuma bisa Muter-muter doang aja tuh Nah itu tebakan gue dulu adalah Stroke Setelah gue baca-baca Di google Di penghobikan koi Karena Kenapa gue ngerasa begitu Karena waktu itu Gue ngasih pakan ikan koi gue ini Kolamnya Sehari 8-10 kali Pakan yang fatnya tinggi Import Selama bertahun-tahun Gue nguber growth Akhirnya Ikan gue Gemuk-gemuk Tapi sering sakit Sering karantina Dan yang itu Tiba-tiba ada yang sehat-sehat banget Kok Kok bengkok begini Itu Ternyata kata orang-orang Serangan stroke Jadi bisa aja ikan koi Terkena serangan stroke Tapi ini bisa di disclaimer oleh Semua dokter hewan Dan alih-alih ikan koi secara medis Gue nggak tahu ilmunya Tapi yang pasti Ada dugaan lain Tambahan nih Kadang-kadang Juga ada Penyebab lainnya Bukan stroke ternyata Tapi dia mungkin kaget Lalu nabrak dinding kolam ikan koi Sering banget tuh ikan koi nabrak ya Entah dia lompat Duk Mendarat ya Atau dia Kok tiba-tiba Bernangnya panik Kenceng Nabrak dinding Ya Mungkin otaknya jadi menceng ya Jadi akhirnya Kena serangan stroke Atau Gara-gara nabrak itu Mungkin ada Cacat permanen di bagian Kepalanya Atau gimana Gue nggak ngerti ya Gue mau ngomong otak Gue nggak ngerti Ikan koi ada otaknya Apakah nggak Tapi yang penyebab terakhir ini Stroke Ataupun kejedut Kejedok dinding Itu bisa aja terjadi Dan bisa membuat Ikan koi bengkok Walaupun kejadian yang ini Agak jarang kejadiannya Dan semua Kasus bengkok pada ikan koi Hampir dipastikan Baran ikan koi Nggak akan Bisa kembali sempurna Ada tuh di youtube Yang gue nonton Lagi dipijit katanya Untuk meluruskan ikan koi Bodinya yang bengkok Gue nggak tau bener apa nggak Yang pasti Kalaupun bisa Gue yakin banget Nggak akan sempurna lagi Ya lebih ke genetik sih ya Kalau lo punya ikan koi Memang tulangnya udah kuat Secara genetik Maupun dibantu dengan Pakan yang bagus Otomatis Insya Allah nih Ikan koi lo Struktur badannya Akan tetap lurus Dan bagus At least Tidak terlalu bengkok Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat Penting banget Kita ngebahas lalu bengkok ini Karena bales suka banyak yang Ngomongin mitos-mitos goib-goib Kenapa nih ya Apa dia keserupan Kenapa enggak Itu semua karena Foto-foto tadi aja Dan Jangan berharap terlalu banyak Mereka bisa lurus lagi Ya ini kabar buruk Tapi memang harus lo Terima Jadi siap-siap Kalau ikan koi lo bengkok Lo harus ambil keputusan yang tepat Lo mau apain ikan Kalau emang bermanfaat Jangan lupa ya teman-teman Makasih banget Tolong bantu subscribe channel ini Biar tambah rame Tambah gede Tambah banyak yang nonton Salam satu obi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax